Ya, sekarang saat ini saya hasil bus dan berada di kawasan Infinia Park Manggarai, Jakarta Selatan Indonesia dan kali ini aku mau ajak anda untuk mengajak anda untuk explore sekalian bagikan tips akses jalan dari arah stasiun Manggarai menuju ke gedung pusat perfilman Haju Usmar Ismail atau PPHUI Jakarta Selatan Indonesia dan sekarang aku baru entah lagi mau keluar dari Infinia Park ya dan ini video langkah terakhir saya sebelum saya bertolak menuju ke bakat baru Riau ya saudara ya nah ini udah mulai kuat nih saudara ya ini waktu itu tanggal 29 Juni 2023 yang lalu ya saudara ya saya sama Kang Yayang, Kak Iram dan juga Kak Rudy sedang otw menuju ke PPHUI ya saudara ya nah dari stasiun Manggarai jangan khawatir ya lebih baik saran saya naik goje, gocar, grepe, 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 maksim ke PPHUI ya tarifnya sudah sangat terjangkau ya saudara ya nah kali ini aku akan ajak anda untuk explore bidang lagi ya nah kita start di Jalan Dr. Saharjo Jakarta Selatan Indonesia Saudara ya nah ini kemudian suasana lalu lintas di Jalan Dr. Saharjo menuju ke Kuningan Jakarta Indonesia ya tepatnya di PPHUI sangat lenang ya waktu itu ya sunyi sekali, luar biasa, mantap ya baik, kebetulan aku lagi dalam perjalanan ya menuju ke PPHUI ya saudara ya sambil menemani keseluruhan kita pada kesempatan kali ini aku mau ingatin kembali kepada anda untuk jangan lupa subscribe seluruh laman youtube channel resmi saya Hans Alba 1997 Hans Alba 1997 Hans Alba dan juga tulis nombor ini like share dokumen sebanyak-banyak ya serta nyalakan notifikasinya ya baik saudara saat ini saya lagi sampai jalanan menuju ke PPHUI ya atau Kedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail Kuningan Jakarta Selatan Indonesia ya nah disana suasana lintas pada sepeta hari ini lumayan ya saudara ya lumayan normal ya pada hari pertama libur iduhat ahaya waktu itu ya nah ini semoga vlog with hasard kaya ini bermanfaat buat kita sekalian ya saudara ya nah di sebelah kanan saya tadi yang kita lakukan tadi itu adalah ke Dubai Sudirman ya saudara ya dan kali ini aku akan ajak ada untuk kelas itu untuk mengenal lebih dalam lagi tentunya bersama saya baik kebetulan aku lagi di perjalanan sambil diingat-ingat aja ya saudara ya supaya lebih jelas untuk lebih dalam lagi ya saudara ya baik nah disini saya hampir aja kesasar ya waktu itu ya sama Kang Yayang Karudi sama Kak Ikhram eh Kak Ikhram ya saudara ya sementara kakikinya lagi belakangan dulu ya saudara ya lagi mau kemas-kemas dulu ya saudara ya gapapalah baru kali ini aja kok ya disempatan itu pula ya baik nah kita ini sekarang kita udah memutar baliknya saudara ya nah disini hati-hati nih saudara nih ya kita mau bersiap kita masih lurus aja ya kita masih ke kiri kok ya saudara ya ke jangan ke kiri ya kita masih tetap lurus seperti biasa ikuti contoh dan juga instruksi saya saudara ya semua orang lebih jelas dan juga lebih dalam lagi dalam hal ini ya saudara ya oke baik nah disini ada kruko nih saudara yang saya sebutkan tadi ya oke baik oke nah disini suasana lalu lintas di jalan dokter seharjo kuningan jakarta selatan indonesia masih agak normal ya saudara ya lalu lintasnya nah semoga vlog fitas sepertinya bermanfaat buat kita sekaliannya waktu itu ya baik aku lagi di perjalanan saudara biar lebih aman saja dan juga jelas saudara bersama saya khas albat tentunya ya nah sekarang tanda waktu menunjukkan pukul apa ya saatnya ya pukul 13 lewat 3 menit waktu insya bagian warat ya saudara ya nah kebetulan disini toko masih tutup ya tadi pagi ya minggu lalu ya saudara ya nah ini sekarang kebetulan sekarang aku lagi dan perjalanan menuju ke kawasan gedung pphu ya tepat adanya tepat diacarakan show sekaligus puncak harga tahun disana ya nonton sahabat saya semoga bermanfaat buat kita sekalian contohnya ya nah kali ini setelah lurus kita langsung belok tajam aja ke kiri ya saudara ya biar lebih jelas ya saudara ya dan juga lebih dalam lagi ya saudara ya oke baik nah setelah lurus siap-siap saat lagi kita langsung belok kiri aja saudara ya biar lebih aman dan juga jelas ya saudara ya baik nah setelah lurus kita langsung belok kiri saudara ya setelah depan lampu merah tadi ya oke kita langsung belok tajam kiri aja saudara nah ini sekarang kita masih dalam perjalanan saudara ya nah ini kalau pasani kalau depan sana tadi kalau begitu ke arah pasar rumput ya saudara ya kebetulan aku lagi otw di pbh dan rekaman ini sudah aku buat sekitar 29 juni 2020 tiga silam saudara oke baik disini lalu tasnya agak seperti biasa ya saudara ya nah disini lalu tasnya tidak seramai pas waktu hari kerja ya meski hari libur ya beberapa waktu itu ya nah saat ini aku lagi di perjalanan ya saudara ya nah nanti setelah ini kita langsung siap-siap berbelok tajam ke kiri ya saudara nah persiapan belok kiri saudara kita langsung aja ya saudara ya di segmen bagian selanjutnya ya saudara ya hati-hati saudara kita mau belok kiri saudara nah ini kalau ke kanan itu ke arah menteng Jakarta Pusat Indonesia ya saudara ya kalau ke kanan tadi ya ke arah menteng ataupun juga ke arah bundaran HI ya nah disini masih lampu merah ya saudara ya nah ini lampunya sudah mulai hijau pemirsa oke baik langsung saja ya nah ini kalau ke kanan ini ke arah menteng ya maupun juga ke arah bundaran HI maupun juga ke arah ciki ini gondang dia saudara kalau ke kanan tadi ya nah saat ini aku lagi dalam perjalanan cukup beberapa hui waktu itu ya nah semoga dua kali ini bermanfaat dan juga berkah buat kita sekalian ya kebetulan aku lagi setelah dulu nih tadi nah ini kebetulan karena waktu perjalanan saya agak terlalu lorut malam sebenarnya takut khawatir aja karena memperantisipasi faktor keselamatan yang sangat tinggi banget saudara nah jaga dijaga-jaga saja saudara ya soalnya disini khas amanan semalam sangat tinggi banget nah jadi kesanggup ya saudara ya nah ini sekarang kita langsung belok kiri aja ya saudara ya langsung berbelok ke kiri ya kita langsung masuk ke arah kuningan ya nah di bahas tengah-tengah tadi itu adalah jalur layah atau flyover LRT Jakarta yang terintegrasi sama halte Baswetrans Jakarta saudara yang letak dengan session session ya disini ada gedung merah putih ya atau gedung KPK ya saudara baik nah disini hati-hati saudara kita langsung nah ini tengah-tengahnya ya halte Baswetrans Jakarta yang terintegrasi sama stasiun LRT Jakarta yang akan beroperasi pada saat 17 Agustus 2023 atau tepat bulan Agustus 2023 nanti ya nah ini sebelah kiri saya seperti biasa di sebelah kisah ini setelah gedung KPK tadi adalah gedung merah putihnya yang di gedung lama KPK yang di dalamnya itu adalah kantor MVP atau menara multivision tower ya saudara oke nah disini suasana lontas yang mau ke arah Mampang maupun juga dari arah Kuningan maupun juga ke arah Mampang Jakarta Selatan ini masih sepi ya saudara ya dari aktivitas rutinitas ya saudara ya wah luar biasa banget ya rasanya ya kalau aku pindah aku pindah ke Jakarta ya suatu saat ya pasti sudah tidak diragukan lagi ya oke baik nah kebetulan hari ini hari terakhir sebelum aku berangkat ke mana ke pekan baru pakai bis ya semoga doakan saya semoga perjalanan saya agak lancar ya saudara baik nah disini aku mau ingat dengan kembali anda tips dari saya ingat selalu pesan ibu hati-hati di jalan dan juga biasakan di simpon penuntas ya nah ini kalau gak salah ini di sebelah kiri saya ini adalah ases menuju ke kawasan Komplek Rasuna Api Sentrum ya ke markasnya Bakri Tower di sebelah kiri saya ini adalah Plaza Festival ya saudara ya yang dekat sama gedung PPHI tadi ya dan ini menandakan sebentar lagi kita sudah mau sampai di gedung pusat profilman Haji Usmar Ismail saudara nah ini dia tujuan kita disini tepatnya ya kan baik pemirsa nah sudah sampai saudara ini dia aksesnya yang saya sebutkan tadi ya kan baik oke baik saudara nah ini sekarang kita sudah sampai saudara di gedung pusat pusat perfilman Haji Usmar Ismail Kuningan Jakarta Indonesia yang dekat banget dengan Plaza Festival Rasuna Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan Indonesia saudara nah disini antri ya saudara ya biasa ini sekalian bantu-bantu staff kami itu pertama kalinya minggu lalu ya kan biar berkah dan juga manfaat ya buat kita sekalian baik itu saja yang dapat aku sampaikan ya terima kasih selamat dan keseluruhan kita pada vlog Hans Edbert kali ini sebelum aku tutup percobaan kita pada vlog Hans Edbert kali ini jangan lupa subscribe seluruh laman youtube channel resmi saya Hans Edbert 97 Hans Edbert 97 Hans Edbert juga teori terus meni like share log dan komisi penjemen saya nyalakan notifikasinya follow us on twitter facebook instagram maupun juga official tv dan dengarkan podcast Hans entertainment dan aplikasinya di google play atau via app sekarang saya sudah sampai di gedung post-op 5 Haji Usman Ismail Jakarta Indonesia saya SMA pamit kita bertemu kembali di episode selanjutnya baik terima kasih sampai jumpa dan bye bye sampai